Intro Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Pada tanggal 29 Maret, BTS muncul di acara bincang-bincang khusus mereka sendiri di KBS berjudul Acara Bintang Khusus 2021 Let's BTS Dan ini beberapa momennya Yang pertama, Jin BTS mengatakan Suga ditakdirkan untuk membuat musik Ketika pembawa acara Sin Dongyop meminta Jin untuk berbicara tentang Suga Dia mengatakan bahwa Suga ditakdirkan untuk membuat musik Jin berkata, Suga kami, dia adalah teman yang sangat menyukai musik Sampai-sampai saya bertanya-tanya, jika dia tidak menjadi penyanyi atau penuh lagu, dia akan menjadi apa? Segala sesuatu di sekitarnya, hobi, kehidupan pribadi, semuanya tentang musik Dia adalah seseorang yang membuatku berpikir Dia tampak luar biasa sebagai penyanyi, sebagai seorang yang membuat lagu Setelah mendengar kata-kata Jin, anggota BTS yang lain setuju bahwa Suga sangat menyukai musik Yang kedua, V menjadi topik hangat setelah penampilannya di Let's BTS Anggota V sekali lagi menjadi topik hangat Kepribadiannya yang menawan, visual grafis komputer dan vokal manisnya Membuat pemirsa terpesona dan menginginkan lebih Dari orang tua hingga anak-anak, semua terpesona oleh persona V Dan dia muncul sebagai wajah BTS dengan membawakan pertunjukan di panggungnya Pangiran V Korea muncul sebagai favorit besar malam itu dengan lagu solo-nya Inner Child Digunakan sebagai musik latar V menyenandungkan dirinya yang lebih muda di Inner Child Benar-benar cocok dengan getaran dari acara bincang-bincang tersebut Yang bertujuan untuk menyampaikan kisah sukses BTS kepada publik Komedian terkenal dan presenter acara tersebut, Jang Doyon Berbicara tentang bagaimana dia mengambil BTS V Challenge Dan mendapatkan gaya rambut perm yang terinspirasi olehnya Ini adalah fakta yang diketahui bahwa V dianggap sebagai trendset terutama di Korea Selatan Serta di seluruh dunia Dan selebriti terkenal meneru gaya rambutnya sebagai penegasan untuk itu Soprano Korea Selatan pemenang Grammy Sumijo Juga tampil sebentar di acara itu Sumijo dikenal sebagai pendukung setia V dan telah meng-cover lagunya Snowflower Sebagai tanda penghargaan atas bakatnya yang luar biasa Dia sering memuji V atas jangkauan vokalnya yang indah dan luas Dan kemampuan untuk memiliki nada yang indah dalam lagu-lagu yang cocok untuk tenor Meskipun V adalah seorang barito terus-menerus Dia menyebutkan cover lagu yang dia buat dan respon besar yang diterima cover dari penggemar Mengagumi popularitas V di seluruh dunia Setelah penampilan BTS di You Quiz on the Block V alias Kim Taehyung menjadi viral di Korea Selatan sebagai putra emas yang diinginkan semua orang tua Berkat penyebutan berulang kali tentang orang tuanya dan peran yang mereka mainkan untuk membantu ketanarannya Sekali lagi V menjadi viral di kalangan netizen karena alasan serupa Sebuah post tentang dia yang mengaku telah menyerahkan kartu kreditnya dan banyak tagihan 50 ribuan kepada orang tuanya untuk digunakan menjadi viral dan menjadi tren nomor satu di bagian hiburan net Setelah siaran berakhir, sekitar 8 kata kunci yang terkait dengan V menjadi trending di Twitter dan dia juga menjadi anggota trending tertinggi di Twipple Jepang We Love Kim Taehyung menjadi trending di seluruh dunia setelah Taehyung mengungkapkan bahwa dia senang diberitahu bahwa dia dicintai Apapun acaranya, V selalu tampil sebagai pemeran utama Dia sering dipuji karena keterampilan hiburannya yang luar biasa dan bersinar cerah saat tampil di variety show Visualnya yang terbaik membuat orang sulit percaya bahwa dia bukan Sigi Dia juga mengukir identitas unik untuk dirinya sendiri dan mengatur hati penggemar dan non-pengemar Dambaknya begitu besar sehingga bahkan alfabet V pun didefinisikan olehnya Taehyung selalu memberikan pengaruh yang kuat pada orang-orang yang bertemu dengannya Dia bahkan berbicara dengan irama indah yang akan meluluhkan jiwa seseorang Kehangatan karakternya mampu menjangkau penonton yang duduk di seberang layar televisi Dan itulah yang membuatnya sangat relevan secara alami dan kekasih yang paling dicintai di Korea 3. Suga memuji bakat musik Jungkook di Let's BTS Selama acara bincang-bincang, Suga memuji bakat Jungkook secara keseluruhan dalam musik Termasuk kemampuan vokalnya serta bakatnya dalam mengaransemen dan menulis lagu Suga berkata, Saya telah bekerja dengan banyak musisi di luar perusahaan juga Dan saya pikir Jungkook adalah musisi paling berbakat yang pernah saya lihat Saya telah membagikan ini dengan musisi lain dan semua orang setuju Selain itu, Jin dan Jaehyuk memuji penampilan dan keterampilan menari Jungkook My Time Jin mengatakan bahwa Jungkook membuat koreografi My Time sendiri Jaehyuk menambahkan, Jungkook sangat keren saat dia menari tarian My Time di konser online Jaehyuk mengatakan ini setelah Jungkook mengungkapkan apa yang ingin dia dengar dari Jaehyuk Jungkook, kamu penari yang hebat Jaehyuk mengatakan dia ingin mendengarnya di masa depan ketika dia menjadi penari seperti itu Tetapi Jaehyuk mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia katakan Fandace Jungkook, Jungkook supporters Menyiapkan iklan untuk Jungkook yang ditayangkan di KBS tepat sebelum Let's BTS Iklan tersebut juga mencantumkan tentang lagu solo Jungkook Euphoria Yang menjadi lagu solo idola pertama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi gold RIAA Alhasil, iklan Jungkook menjadi trend di Twitter Korea Selatan Jungkook juga menjadi trend di seluruh dunia serta di Amerika Serikat dan Inggris setelah pertunjukan tersebut 4. BTS mengungkapkan cinta mereka untuk ARMY Di KBS spesial Let's BTS BTS muncul di acara khusus untuk KBS berjudul Let's BTS pada 29 Maret Dan berbagi pemikiran mereka tentang berbagai topik Dari Grammy Award hingga rekor yang mereka buat dan tentu saja fandom mereka, ARMY Mereka adalah artis Korea pertama yang menempati posisi pertama di Hot 100 Billboard Dan yang pertama didominasikan untuk Grammy Mereka telah mencetak banyak rekor sebagai yang pertama mencapai berbagai pencapaian J-Hope menjelaskan Ini adalah perasaan yang berbeda Selama proses dan pencapaian, anggota kami dan ARMY selalu ada di samping saya Mereka semua adalah bagian dari kenangan indah RM menambahkan Itu adalah momen paling menakjubkan dalam hidup saya Sejujurnya, saya pikir akan sulit untuk dinominasikan Tetapi kemudian dynamite muncul Saya sangat terkejut sehingga saya melempar ponsel saya Suga menjelaskan Kami sekarang tidak merasa tidak terlalu kewalahan dan dapat menikmati ini Tetapi kami sangat terjengang ketika pertama kali pergi ke Amerika Ada begitu banyak berita bagus Dan kami merasa seperti menjadi atlet nasional ketika kami hanya bekerja keras pada musik yang kami sukai Jadi kami merasa sedikit tertekan Sementara itu BTS tidak pernah lupa berterima kasih kepada para penggemarnya yang telah membantu mereka menjadi seperti sekarang ini RM menjelaskan bahwa ada penggemar yang telah mencintai mereka sejak debut mereka saat berada di bawah Dia menjelaskan bahwa dia merasakan ikatan yang berbeda dengan ARMY yang sudah bersama BTS sejak awal Secara khusus setiap anggota menjelaskan apa arti ARMY bagi mereka ketika ditanya Apa arti bagimu? V menjawab Jin menjawab Jika gelap kamu tidak bisa berbuat apa-apa ARMY adalah orang-orang yang seperti cahaya yang menyinari jalan kita sehingga kita bisa melangkah maju Bagi ku ARMY adalah terang Jeho berkata Mereka seperti tumit aslesku Mereka lah satu-satunya kekuatan yang membuatku maju Mereka lah yang memotivasiku untuk bergerak Kata Jeho Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Cave Upers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi